Seorang gadis di kota Kendari diduga dianiaya oleh sekelompok pemuda mabuk hingga tak sadarkan diri. Korban yang hendak berbelanja di kios bersama sang kekasih tiba-tiba dipalang dan dikroyok oleh pelaku Minggu 19 Maret 2023 malam. Dengan kondisi dipapah oleh saudaranya dan kekasihnya, korban NK salah seorang karyawan swasta mendatangi Polsekta Mandonga guna melaporkan atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok pria mabuk. Dari keterangan kekasih korban, Uci mengaku dirinya yang usai menjemput kekasihnya dari tempat kerja langsung mengantar ke rumah korban NK di Jalan Ersuprapto, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Mandonga. Setiba di rumah korban, NK meminta untuk ditemani ke warung. Namun sebelumnya saat mengantar korban NK ke rumahnya, ia melintas di dekat kelompok pemuda yang sedang pesta miras. Tiba-tiba sejumlah orang datang langsung memukuli Uci, sementara kekasihnya NK turut ditendang dan dipukul. Uci mengaku berusaha melawan tapi dipegang komplotan pelaku. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsikta Mandonga, Ibda Andri Irwanto membenarkan kejadian tersebut. Sebenarnya kami telah menerima laporan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh sepasang kekasih, yang mana terhadap salah seorang korban yang berjenis kelamin perempuan harus dilakukan perawatan lebih lanjut, mengingat luka yang dialami akibat penganiayaan tersebut cukup parah. Saat ini kami juga masih melakukan penyelidikan, guna, mengidentifikasi, dan mengejar para pelaku. Usai menerima laporan, kedua korban dilarikan ke rumah sakit Bayangkara untuk divisum, sementara korban NK langsung diopnama karena luka yang dideritanya cukup parah. Dari Kota Kendari, Tamrindalbi mengabarkan. Terima kasih telah menonton!